Bapak, Ibu, dan Saudara sudah yang terkasih, apa yang Anda bayangkan kalau Anda mendengar kata Inem? Pasti kita ingat satu sinetron yang berjudul Inem Pelayan Seksi. Tetapi hari ini, pada saat ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan inspiratif yang berjudul Inem Jogja, bukan pelayan seksi. Tetapi tokoh yang diciptakan oleh seorang penggiat sosial untuk memberi inspirasi, membantu orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dia melakukannya, lalu hal apa saja yang membuat dia terinspirasi untuk melakukan tindakan ini? Mari kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Jadi sering orang pada bilang ke saya, wah, kayak gini mbak ini medan, wang wetok ayu-ayu, didandarin kayak gitu. Jadi kok perempuan cantik-cantik kok didandarin kayak gitu. Jalan-jalan kayak orang gila, disitu Adila saya keluar kata-kata, biarinlah saya gila, tapi gila saya ini bermanfaat daripada Anda, bisanya cuma nyinyir, yang bilangnya waras, tapi tidak bermanfaat. Salam Inem Jogja, ayu-ayu-ayu! selamat menikmati selamat menikmati saya usia saya 33 tahun profesi saya sebagai orang gila oh kegitan inem biasanya inem bilangnya ngedan tuh mbak ngedan yang inem itu jalan-jalan di jalan melakukan hal-hal yang positif misalnya mbak inem lihat sampah ya mbak inem pungut sampah kalau mbak inem ada rezeki lebih ya mbak inem bagi nasi bungkus kalau di jalan itu jalan-jalan itu inem gak asal bagi nasi bungkus jadi biasanya inem wawancara dulu nah orang kan gak tau kalau saya buat nasi bungkus itu di tas jadi wawancara dulu kalau memang orang itu butuh dibantu ya inem kasih nasi bungkus kadang inem bantu untuk beri dana kalau jalan-jalan itu inem biasanya ada dua tempat kalau jalan-jalan di kota inem bisa ke maleboro bisa di mana di tempat banyak wisatawan itu datang nah di situ inem itu memberi tahu wisatawan supaya tidak buang sampah sembarangan nah kemudian inem juga sering nih ke pelosok-pelosok desa mendatangi masyarakat yang memang kurang mampu bahkan mereka tidak dibantu oleh pemerintah nah inem kadang datang ke situ kalau rumahnya hampir rutuh inem bangun rumahnya kadang-kadang kalau simbah-simbahnya itu hidup sebatang kara tidak ada kehidupan lagi yang bantuin biasanya makan dari daun-daunan sekitar inem bawain sembahku begitu seperti yang inem datangi ini ada dua pedagang tempe yang pertama simbah-simbah uti tadi yang sama suaminya kemudian pedagang tempe yang ibunya tadi yang hidup sebatang kara yang rumahnya dijual tetapi boleh menempatinya kemudian inem mendatangi adik Anggi yang yatim piatu ditinggal kedua orang tuanya yang saat ini rumahnya sedang dibedah oleh kawan-kawan relawan dari komunitas lain jadi hari ini inem mendatangi sekitar empat tempat yang memang mereka butuh untuk mendapatkan sembahku ceria dari inem Jopja inem itu kan pelayan rumah tangga nah kalau pelayan rumah tangga itu kan ini identik pakai kebaya terus pakai jarik tapi inem tambahin celana biar nanti enggak dikatakan inem pelayan seksi nah terus inem ini dandanan ini ini inem mengambil filosofi sebuah tarian tariannya namanya tarian danedanan nah yang filosofinya artinya itu untuk menolak bala menolak segala pengaruh-pengaruh negatif supaya diterima itu adalah pengaruh positif nah dengan dandanan inem ini yang agak orang bilang inem kendara itu inem itu berharap nantinya inem itu menjadi simbol tolak bala kota Jogjakarta dari pengaruh-pengaruh negatif hehehe begitu jadi begini inem melakukan seperti ini itu dengan tata rias seperti ini itu karena sebenarnya untuk menutupi jati diri inem nah karena inem itu sebenarnya cantik sekali jadi supaya tidak diketahui orang inem itu siapa jadi inem dandanan begini selamat menikmati selamat menikmati jadi saya ceritakan sedikit tentang dunia saya terdahulu jadi saya itu terlahir dari anak pedagang balon dimana keseharian saya pulang sekolah bukannya harus belajar di rumah atau istirahat di rumah atau istirahat di rumah tapi tidak masa kecil saya pulang sekolah saya harus segera bersiap untuk membantu orang tua saya mendorong gerobak balon dan dari pulang sekolah itu hingga petang malam hingga jam 11 baru saya bisa pulang kapan saya belajar saya belajar di saat saya berdagang balon karena memang orang tua saya orang tua yang kurang mampu jadi memang waktu itu saya diajarkan bagaimana caranya sulitnya mendapatkan uang untuk mencari sesuap nasi jadi di saat saya pulang sekolah apabila saya bilang bapak saya mau bayar SPP mungkin tidak seperti anak-anak yang lain yang orang tua berbicara oh iya besok dibayar bapak ya tidak untuk orang tua saya orang tua saya berkata kalau kamu mau bayar SPP ayo kita bareng cari duit nah disitu saya buka dagangan dua nih buka dua dagangan bapak saya jualan sendiri dan saya juga jualan sendiri nah disitu bagaimana saya harus berusaha menjajakan dagangan saya supaya laku dan pembelian itu hasil dari penjualan itu nantinya yang saya gunakan untuk bayar SPP terus S1 saya di UNY kebetulan di Universitas Negeri Yogyakarta mengambil pendidikan seni tari saya diberi beasiswa oleh tembi rumah budaya yang selama ini menaungi saya sanggar tari anak tembi dan membiayai saya dari S1 hingga S2 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah kuliah S2 di ISI nah istitut seni Indonesia mengambil jurusan manajemen pertunjukan nah setelah lulus di S2 itu saya tidak tahu kenapa tiba-tiba baru lulus sekitar 5 hari saya langsung dihubungi dari pihak Sanata Dharma Sanata Dharma Universitas Sanata Dharma untuk menjadi dosen di Sanata Dharma jurusan PGSD ya selama saya menjadi dosen saya meninggalkan anak kedua anak saya dari pagi hingga sore dan disitu saya merasa anak-anak saya tidak ada yang apa namanya memomong atau memperhatikan mereka nah disitu saya memutuskan di tahun 2017 itu saya untuk berhenti menjadi dosen nah di tahun 2017 itu saya berhenti menjadi dosen dan akhirnya saya lebih konsentrasi untuk mengelola sanggar-sanggar tari karena memang dari dulu saya mempunyai cita-cita suatu saat pekerjaan saya itu adalah sebuah pekerjaan yang saya lakukan tanpa beban selamat menikmati selamat menikmati keluarga memang waktu itu tidak tahu bahwa saya ingin melakukan kegiatan berupa inem jalan-jalan itu keluarga tidak tahu dan akhirnya di bulan Januari 2018 itu saya menjadi inem dan saya awali jalan-jalan di Malioboro sempat menjadi viral karena memang pertama kali saya jalan-jalan itu saya diusir oleh keamanan nah disitu pertama kali jalan-jalan baru mencoba melihat bagaimana respon masyarakat saya sudah diusir dan ternyata pengusiran saya itu sempat viral di Facebook jadi saya sempat posting pengusiran saya itu di grup Facebook Info Cegatan Jogja nah disitu ternyata sampai mengundang perhatian masyarakat Jogja hingga 15 ribu like dan beribu-ribu komentar dimana ini ada seorang seniman yang diusir nih padahal Malioboro itu bisa dikatakan terkenal dengan adanya seniman-seniman yang berkesenian disitu nah disitu ternyata keluarga saya juga sempat gempar terutama bapak saya jadi bapak saya sempat menelpon suami saya ada apa ini istrimu kenapa istrimu gila beneran nih sempat-sempat itu jadi terus karena suami sudah tahu jadi suami bilang bahwa enggak bapak ini si Madenya lagi sosial eksperimen penelitian nah berjalannya waktu saya minta izin lagi nih melakukannya lagi nah lama-lama suami curiga kamu kenapa melakukannya setiap hari sosial eksperimen apa ini kok ngelakuinnya berulang-ulang nah disitu akhirnya saya bercerita dengan suami saya bahwa saya hanya ingin melakukan hal yang lebih lagi dalam hal konteks kesenian tetapi bagaimana kesenian itu bukan hanya sekedar hiburan atau hanya sekedar pertunjukan tetapi kesenian itu bisa langsung bermanfaat bagi masyarakat saya ingin jalan-jalan melakukan hal-hal yang positif ya aku hanya ingin jalan-jalan menjadi manusia yang bermanfaat cukup itu saja dan ternyata suami saya malah mendukung karena awalnya saya takut dikiranya saya tidak diperbolehkan lagi oleh suami ternyata suami malah mendukung dan keluarga juga mendukung untuk pertamanya sih apa itu di dalam keluarga enggak ada Mbak Maden enggak ada kasih tahu jadi tiba-tiba cuma bilang Mbak mau jalan-jalan di Malaboro oh ya udah tapi tiba-tiba ada foto-foto yang viral loh ini kan Mbakku kok kayak gini kalau buat makeup sih karena kita sudah di bidang seni jadi enggak kaget sih kalau makeup seperti itu memang kita sering menggunakan makeup yang seperti itu tapi kalau untuk yang gebrakan itu jelas kaget karena enggak pernah konfirmasi ke keluarga enggak pernah cerita-cerita tiba-tiba dia jalan sendiri aja tapi kalau di keluarga tetap dukung kok enggak ada yang namanya enggak dukung apalagi buat kebaikan selamat menikmati jadi sanggertari anak tembi ini adalah salah satu sanggertari saya yang sebenarnya saya masih mempunyai tiga sanggertari lagi di kota Yogyakarta ini dan memang untuk biaya iuran sanggertari saya tidak mematok harga mahal dulu awal membuat sebuah sanggar itu di tahun 2010 saya hanya mematok sekitar 6.300 per bulan dan hingga sekarang di tahun 2019 ini masih sekitar 25.000 sampai 30.000 per bulan karena saya mau punya tujuan nantinya yang belajar menari itu bukan hanya orang-orang yang mampu tetapi orang-orang yang tidak mampu atau yang kurang mampu tetap bisa berolah seni dan berpesta tari bahkan apabila mereka mengajukan sebuah surat keterangan tidak mampu akan saya fasilitasi belajar menari secara langsung harapan saya nanti karena Indonesia ini kan dikenal dengan kekayaannya kebudayaan kebudayaan di daerah-daerah harapan saya nanti muncul banyak anak-anak daerah yang mempertahankan kebudayaannya hingga dia besar nanti sehingga kesenian-kesenian tradisi dan kearifan lokal itu tetap bisa terjaga di era modern pun jadi seperti apa yang saya lakukan ini sanggar tari tetap diminati di mana sekarang banyak sekali anak-anak yang lebih cenderung lari ke fashion show ke seni-seni tari modern dance kipop dan sebagainya tetapi untuk saat ini sanggar saya masih full anak-anak masih ingin menari tari tradisi yang mungkin sebagian dianggap tari tradisi itu menjenuhkan dan sulit mungkin dilakukan tetapi tidak di sanggar tari saya anak-anak bukan sekedar disuruh menari tetapi mereka merasa senang bahkan kalau tariannya itu libur mereka sedih karena mereka sudah menyatu jiwanya nah nanti harapannya ke depan akan lahir banyak nanti generasi-generasi istimewa yang bisa membawa Indonesia lebih maju lagi ke depan dengan kebudayaannya yang beragam pertama kali itu saya diajak Mbak Madeh tapi Mbak Madeh nge-miminya tuh bareng-bareng siapa yang mau ikut tapi pas itu saya kan sendiri juga sih sendiri teman-teman juga pada aduh saya sibuk dan lain-lain terus akhirnya Nora yang maju sendiri gak taunya juga cuma Nora sendiri Mbak Madeh bilang yaudah sendiri aja gak apa-apa Nora bareng sama Mbak Madeh berdua aja buat bagiin nasi bungkus dengan bapak-bapak beca dan yang lain di sekitar makam pahlawan perasaannya seneng banget bisa apa ya dengan kostum seperti itu dengan muka yang seperti itu ya saya bangga ya punya kakak yang bisa buat gebrakan di bidang seni terus apa itu bisa dikenal orang banyak terus juga bawa apa itu sesuatu yang baik di masyarakat luas Mbak saya sebagai adiknya terima kasih sudah apa itu menonton saya jadi orang yang lebih baik terus saya juga bangga punya kakak seperti Mbak Madeh yang bisa apa itu menyebarkan kebaikan ke banyak orang apa itu membuat orang-orang yang gak mampu itu bisa tertolong dan itu sebagai motivasi saya supaya bisa menjadi lebih baik lagi kalau hikmah yang Mbak Inem dapat itu Mbak Inem lebih mensyukuri jadi Mbak Inem bersyukur saat ini sudah hidup bisa lebih baik lagi karena masih banyak di bawah itu yang kehidupannya kurang seberuntung seperti kita ini nah kemudian harapan saya supaya orang-orang itu bisa mau menjadi manusia yang bermanfaat mau berbagi berbagi itu tidak harus dengan kaya jadi kalau berbagi itu tidak harus menunggu kaya gak harus punya duit banyak seperti Inem Inem itu gak berbagi gak harus materi kok seperti Inem berbagi cantik dan tawang yang Inem datangi anak-anak kecil yang Inem kejar-kejar segera dengan kemana-mana menjadi Inem begitu jadi tambah semakin banyak orang yang bermanfaat di dunia ini jadi sering orang pada bilang ke saya wah kaya ini Mbak Inem dan wang wetok ayu ayu didandani kaya gitu jadi kok perempuan cantik-cantik kok didandani kaya gitu jalan-jalan kaya orang gila disitu Adila saya keluar kata-kata biarinlah saya gila tapi gila saya ini bermanfaat daripada anda bisanya cuma nyinyir yang bilangnya waras tapi tidak bermanfaat nah ayo kalian pilih yang mana? edan bermanfaat apa? edan gak bermanfaat hahaha Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih bagaimana filmnya? sangat inspiratif ya kita mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa dari tokoh yang baru saja kita saksikan bagaimana dia mau memberikan sedikit banyak talenta yang dia punya untuk orang-orang yang ingin menari ingin mengembangkan talenta dan bakatnya bukan hanya itu bukan hanya diam di satu rumah tetapi dia mau keluar dan membagikan kegembiraan yang dia alami bagi orang-orang yang mungkin pada saat itu belum pernah merasakan kegembiraan seperti sesuai yang kita angkat pada tema pertemuan keempat APP kali ini satu tubuh saling menopang bagaimana kita juga diajak untuk menggambarkan diri kita sebagai tubuh yang dengan fungsinya pasing-masing saling menopang anggota yang lain dan saling menyempurnakan sebagai satu tubuh semoga kita sebagai anggota gereja yang juga adalah satu tubuh mistik Kristus juga mampu memberikan talenta-talenta adalah bakat-bakat kebisaan-kebisaan kita untuk saling menyempurnakan untuk saling mengisi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang lain dengan demikian gereja kita bisa tumbuh kepada kesempurnaan seperti yang diharapkan Kristus kita sempurna seperti Allah Bapak sempurna adanya Tuhan memberkati terima kasih selamat menikmati Terima kasih